Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, berikut kita digiarkan sambutan berikutnya, yakni sambutan dari Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, kepada yang terhormat, K.H. Syarif Hidayatullah, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Al-Quran Al-Karim Bapak Bupati Kabupaten Cilacap Yang kami hormati Ketua Majlis Tafsir Al-Quran Yang kami hormati Ketua Mui Pusat Yang kami hormati Ketua Mui Kabupaten Cilacap Yang kami hormati Muspika Kecamatan Dayaluhur Para hadirin yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah SWT Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur Atas berbagai limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua Sehingga kita dapat menghadiri Pengajian umum, pembekalan umat Pasca Ramadan Dengan keadaan sehat walafiat Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW Kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman Bapak Ibu yang kami hormati Sebelumnya kami mohon maaf Pada kesempatan Pagi menjelang siang yang penuh barokah ini Beliau Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap Tidak bisa menghadiri acara pengajian umum ini Karena ada acara yang tidak dapat ditinggalkan Oleh karena itu beliau Mengucapkan titip salam kepada Bapak Ibu semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang kami hormati Belum lama kita Melaksanakan ibadah puasa Ramadan Sebulan penuh Mudah-mudahan Ibadah puasa yang kita laksanakan Mendapat ridho Dan diterima oleh Allah SWT Karena Nabi Pernah memberikan peringatan Sekian banyak orang yang berpuasa Tetapi mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga Kenapa demikian? Karena disamping mereka berpuasa Juga mereka melaksanakan Atau iya melaksanakan larangan-larangan Dalam agama Misalkan disamping ia berpuasa Ia berpuasa tetapi Mo limo tetap dilaksanakan Atau dikerjakan Misalkan main Madat Madon Maling Satu lagi apa? Minum Jadi mereka tidak mendapatkan apa-apa Cuma menggugurkan kewajibannya Rugi sekali Kita sebagai umat Islam Apabila hanya mendapatkan lapar dan dahaga Bapak Ibu Para hadirin yang kami hormati Setelah kita melaksanakan Ibadah puasa sebulan penuh Maka ditutup Dengan Idul Fitri Id berarti kembali Dan fitrah Berarti suci Artinya setelah kita melaksanakan Ibadah puasa Diharapkan Kita Jiwa kita Menjadi Suci kembali Seperti bayi yang Baru lahir Dan setelah melaksanakan Idul Fitri Biasanya Dilanjutkan Dengan Halal bihalal Dan silaturahim Halal bihalal Adalah Khas Tradisi Indonesia Itu tidak ada Di negara lain Itu khusus Khas Tradisi Indonesia Karena setelah Apa namanya Kita uraikan Makna dari halal bihalal itu Secara harfiah Itu tidak ditemukan Karena halal itu Dari segi bahasa Ya lawan daripada Haram Halal Kemudian disambung dengan Burubah Dan halal lagi Itu Artinya secara harfiah Memang Akan menjadi Rancu Apalagi Di kalangan Bukan Orang Indonesia Di Arab pun Kalimat halal bihalal itu Mungkin Tidak ditemukan Untuk acara Silaturahim Tapi apalah bentuknya Apapun bentuknya Halal bihalal dan Silaturahim Yang penting adalah Menuntut adanya Saling Maaf Memaafkan Yang muda Memohon maaf Kepada yang tua Seorang anak Minta maaf Kepada Seorang anak Minta maaf Kepada orang tua Juga sebaliknya Orang tua Tidak perlu gengsi Untuk Minta maaf Kepada Anaknya Bawahan Mohon maaf Kepada Atasan Juga sebaliknya Atasan Mohon maaf Kepada Bawahan Anak buah Minta maaf Kepada Bapak buah Juga Bapak buah Tidak perlu Gengsi Untuk Minta maaf Kepada anak buah Karena biasanya Bapak buah itu Malah dosanya Lebih banyak Mereka itu Semaunya Nunjuk-nunjuk Merintah-merintah Kepada Anak buahnya Makanya Tidak perlu Gengsi Bapak buah Untuk minta maaf Kepada anak buah Tapi sebagai Anak buah Juga harus Rendah diri Ya Juga Harus Nerima lah Sebagai anak buah Yang mohon maaf dulu Sama Atasannya Kemudian atasan Juga Sebaliknya Tidak perlu Gengsi Minta maaf Kepada Bawahannya Dalam Memohon maaf Juga Kita harus Santun Harus Jelas Apalagi Sekarang itu Ada model Minta maaf Lewat SMS Itu Sebetulnya Kurang Etis Kalau kita Minta maaf Lewat SMS Sebaiknya Kita ketemu Kemudian Bermusafah Atau Bersalam-salaman Karena Seorang Pakar Hukum Itu Memberikan Pengertian Bahwa Seorang Yang akan Minta maaf Itu Paling tidak Yang pertama Saratnya Yang pertama Itu Terlebih Dahulu Menyesali Perbuatannya Yang kedua Bertekad Untuk Tidak Akan Mengulanginya Lagi Dan Yang ketiga Minta maaf Dengan Mengembalikan Hak Yang Pernah Diambilnya Apabila Hak Yang diambilnya Itu Berupa Materi Maka Materinya Harus Dikembalikan Dan Apabila Bukan Materi Maka Kita Harus Dijelaskan Apa Kesalahan Kita Terhadapnya Jadi Kalau Menurut Pakar Hukum Dengan SMS Saja Itu Tidak Cukup Oleh Karena Itu Kita Sebagai Orang Muslim Sangat Tepat Sekali Apabila Pada Kesempatan Kali Ini Diadakan Pengajian Umum Sekaligus Mungkin Silaturahim Semoga Dosa-dosa Yang kita Kerjakan Diambuni Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kami Dari Kementerian Agama Juga Mendukung Dengan Adanya Acara Pengajian Umum Dalam Rangka Pembekalan Umat Pasca Ramadan Ini Mudah-mudahan Acara Ini Diredui Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sementara Ini Yang dapat Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu Yang Kami Hormati Demikian Telah Kita Dengarkan Bersama Sambutan Dari Kementerian Agama Kabupaten Cilacap Yang Telah Disampaikan Oleh Bapak Syarif Hidayatullah Hadirin Tamu Daungan Yang Kami Muliakan Kita Menunjukkan Tau Syah Inti Kesempatan Hari Ini Kepada Yang Terhormat Kiyai Haji Ahmad Khalil Ridban LC Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat Waktu Dan Tempat Kami Persilahkan CR Nekas Krista L 내�üngut Pusat Keti Kemi Kekal Keli 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 Terima kasih. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadana syahral ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wa'ala amma ba'd. Yang sama-sama kita cintai, Sudara saya, Ustaz Dr. Randas Haji Ahmad Sukino, Ketua Umum Majlis Tafsir Al-Quran, yang sama-sama kita cintai para pengurus MTA dari seluruh jajaran, Bapak Ustaz dari Kementerian Agama dan yang surprise, Sudara kita dari PTP yang saya belum tahu namanya, yang mengizinkan untuk menggunakan fasilitas PTP ini untuk pengajian umum Majlis Tafsir Al-Quran yang belum pernah dilakukan oleh dirut-dirut PTP yang lain. Mudah-mudahan dirut-dirut PTP yang lain meniru dan menoladani dirut PTP di daerah Cilacop ini, insya Allah. Karena pada hakikatnya aset PTP itu adalah aset negara, dan aset negara adalah aset rakyat, aset rakyat adalah aset umat. Jadi kita sebetulnya menggunakan aset umat sendiri melalui izin dari Direktur PTP. Alhamdulillah. Dan jamaah MTA sekalian yang sudah tidak asing lagi melihat wajah saya yang makin lama makin tua ini. Untung pada hari ini tidak ada gambar saya seperti di Cimahi itu. Hadirin dan hadirin sekalian, Beberapa detik sebelum acara dimulai, saya dibisiki oleh Sekretaris MTA bahwa kali ini ceramahnya adalah berkisar Ramadan. Saya susah juga bagaimana mengumpulkan materi untuk bicara Ramadan, karena yang saya siapkan materi lain. Apalagi materi Ramadan ini sudah diambil alih oleh Ketua Umum Ustadz Sukino, yang ketika beliau ceramah, saya betul-betul menjadi santri Kiai Ahmad Sukino. Banyak ayat, hadis dengan penafsiran yang baru bagi saya. Zaman sekalian, pertama-tama saya sangat setuju istilah pengajian umum, karena di Jakarta atau di tempat lain, umat Islam sering menggunakan istilah tablik akbar. Padahal akbar itu adalah milik Allah ya mestinya. Allahu akbar, Allahu akbar, tidak tablik akbar, tablik akbar, tidak ada itu. Dan saya sering diundang oleh panitia tablik akbar, setelah saya datang, jamaahnya cuma puluhan orang. Saya naik panggung, saya bilang ini bukan tablik akbar ini, ini tablik asgor, tablik kecil-kecilan. Berarti panitianya ini melakukan kebohongan publik. bohong, tapi terang-terangan begitu. Sementara MTA dengan kesederhanaan dan tawaduknya, tidak menggunakan tablik akbar, tapi cukup pengajian umum. Bisa dihadiri oleh semua, tidak khusus untuk jamaah MTA, barangkali itu maksudnya. Zaman sekalian, kita masih ada di dalam bulan sawal, saya pikir masih relevan sekali untuk membicarakan bulan Ramadhan, atau ibadah Ramadhan. Bahkan muncul pertanyaan di benak saya, beberapa saat yang lalu, mana lebih penting lebaran dengan puasa? Bagaimana Ibu-Ibu? Mana lebih penting lebaran atau puasa? Lebih penting lebaran, lebih penting puasa. Saya bilang, kenyataannya umat Islam Indonesia, lebih mementingkan lebaran daripada puasa. Buktinya, Aslul Awakhir, tanggal 20 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan, anjurannya akan ikhtikaf, ngumpul di dalam masjid, tidak keluar-keluar, kecuali kepentingan yang sangat tidak bisa diwakilkan kepada yang lain, seperti Kodawil Hajah. Rasulullah ketika ikhtikaf, kepalanya gatal, beliau tidak keluar masjid, tetapi beliau minta bukakan jendela yang memang nempel dengan ding-ding masjid, diraudoh itu, Rasulullah badannya di dalam masjid, kepalanya dimasukkan ke, melalui jendela ke dalam rumah kamar Siti Aisyah, istri beliau. Istri beliau kemudian mengeramas rambut beliau, kepala beliau, dari dalam rumah. Sementara badan Rasulullah berada di dalam masjid, karena sedang ikhtikaf. Tetapi kita umat Islam Indonesia, di saat-saat ikhtikaf yang mana ada Laylatul Qadar, yang kalau ibadah kita lakukan mendapat pahala berapa ribu kali, seribu bulan. Tetapi umat Islam Indonesia membikin ibadah baru, yang sangat populer, namanya mudik. Ibadahmu mudik. Menjadi tradisi, menjadi adat, bahkan mudik ini menjadi lebih penting, dari puasanya, dari itikaf. Dan mudik itu harus tanggal 20 ke atas, tidak bisa tanggal 20 ke bawah. saking pentingnya ibadah mudik ini, ini bid'ah bukan ini Pak Ustaz? Mudik ini. Kalau dikatakan ibadah, berarti bid'ah, tapi mungkin bukan ibadah ya. Yang bukan ibadah ini ternyata, begitu penting posisinya bagi umat Islam Indonesia, sehingga, berapa korban, nyawa, tewas, karena mudik. Pak polisi yang tahu. Sekarang ini lebih banyak daripada tahun lalu, sekitar 800 jiwa lebih, mati syahid. Mati syahid atau mati biasa? Atau jangan-jangan mati konyol. Karena mudik. luar biasa. Bom Bali itu cuma 200-an orang. Bom Bali yang menghebohkan dunia, menggemparkan dunia, sampai Amerika takut sama Amrozi CS ini. Amrozi telah menjadi ahli bom yang mengalahkan pakar-pakar bom dari TNI. Karena bom yang dibikin oleh Amrozi CS ini mirip bom mikronuklir. Menimbulkan cendawan, asap cendawan, dan korban-korbannya itu tulangnya remuk, lemes, diangkat lemes, tidak kaku lagi. Biasanya mayat mati kaku, ini diangkat lemes. Terus itu mengangkat, mengangkat apa namanya, mengangkat kain. Berarti Amrozi itu bisa dijadikan profesor bom. Tapi ketika diminta oleh masyarakat, terutama tim investigasi yang dikirim oleh MUI Pusat untuk diadakan rekonstruksi pembuatan bom Amrozi ini, ternyata pengadilan menolak. Dan TNI pun mengatakan, kalau bom Amrozi diledakkan, pohon itu dia bisa tumbang, karena low explosive. Tapi terlepas daripada itu, korban mudik pada tahun ini tiga kali lipat jumlahnya daripada korban bom Bali. Inilah yang dilakukan oleh umat, jadi perlu kita mengadakan evaluasi, muhasabah tentang ibadah Ramadan kita. Bahwa lebaran dibandingkan dengan ibadah Ramadan tidak ada apa-apanya. Dari sisi hukum, ibadah Ramadan wajib fardu'ain rukun Islam. Ibadah mudik atau tradisi mudik tidak ada sunahnya, bukan syariah, bukan ibadah. Tetapi kita begitu mementingkan sampai kita tidak itikaf, bahkan ada yang membatalkan puasanya karena mudik. Kita tanya, kenapa Pak tidak puasa? Kan musafir. Quran juga mengatakan, orang yang musafir boleh buka puasa. ala safarin kan, siapa yang musafir boleh berbuka puasa. Nah ini salah satu evaluasi kita, bahwa sebenarnya, ibadah Ramadan itu jauh lebih penting, lebih istimewa, lebih utama daripada sekedar lebaran. Yang satu fardu'ain, yang satu sunnah. Bukti bahwa ibadah shom itu lebih utama, lebih penting adalah pada tanggal dua syawal sudah disunahkan untuk puasa lagi. Selama enam hari di bulan syawal. Artinya, puasa itu memang ibadah yang sangat istimewa, sangat mulia. Dan siapa yang melakukan puasa enam hari di bulan syawal, akan melakukan pahala sebesar pahala ibadah Ramadan yang 30 hari itu. Coba angkat tangan, berapa persen yang puasa enam syawal. Lumayan, Alhamdulillah, ada dua setengah persen, kayak zakat dua setengah persen. Alhamdulillah, jamaah MTA sudah sadar ibadah shom-shawal untuk menggambarkan bahwa shom itu lebih penting daripada lebaran. Bahkan ada kaul ulama' yang mengatakan, ala'idu leysa liman labisal jadid innamala'idu liman to'atuhu tazid. Mudah itu. ala'idu liman leysa labisal jadid innamala'idu liman to'atuhu tazid. Lebaran itu bukan bagi orang yang pakai baju baru, tapi lebaran itu adalah siapa yang taatnya bertambah. Jaman sekalian, siapa yang melakukan ibadah shom Ramadan imanan wahdi sahabat sesuai itibak dengan sunnah Rasul. Tulus ikhlas, betul-betul ibadahnya mengikuti ajaran Rasulullah dan para sahabat, maka dia akan dihapus semua dosa yang telah dilakukan. Matakot damamin zambihi siapa yang puasa imanan wahdi sahabat, dosa-dosanya yang sudah lalu dihapuskan. Seluruhnya. Matakot damamin zambihi seluruh dosa yang dilakukan sebelum dia puasa dihapuskan. Maka menjadi zero. Angka dosanya menjadi zero, menjadi nol, menjadi kosong. Makanya seumpama seumpama ini. Setelah sahabat Ramadan 29 hari atau 30 hari kemudian besoknya mau lebaran malam takbiran. Malaikat Israel datang. Malaikat Israel datang. Kemudian mencabut nyawa hamba Allah yang sahum puasanya baik, sempurna. Yang dosanya sudah dihapus karena ibadah sahumnya. Belum sempat bikin dosa lagi. Dicabut nyawanya, maka orang yang mati di malam takbiran dipastikan akan masuk ke dalam sorga tanpa dihisap. Karena sudah jelas dosanya zero, pahalannya pasti ada yang sudah-sudah dan dimasukkan melalui pintu khusus. Pintu VVVIV. Pintu very, very, very important person. namanya ar-rayan ada di dalam hadis. Jadi kalau bapak, ibu, saudara-saudari puasa, malam takbiran meninggal, itu akan masuk sorga melalui pintu sangat istimewa, pintu ar-rayan. Pertanyaannya adalah apabila Anda ditawarkan oleh malaikat Israel, malam takbiran, maghrib-maghrib datang malaikat, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bapak siapa? Saya malaikat Israel. Mau apa kemari? Diutus oleh Allah mau menyebut nyawa Anda. Karena Anda sudah tidak punya dosa lagi. Saya akan cabut nyawa Anda dan Anda akan masuk sorga. Kira-kira mau enggak ini umat Islam Indonesia? Mau ya? Alhamdulillah, hebat, subhanallah, mau. Tapi kebanyakan umat Islam Indonesia enggak mau dia. Buktinya kalau ada yang meninggal malam tekbiran, orang-orang bilang, kasihan dia, besok lebaran malamnya meninggal. Artinya apa? Artinya masyarakat banyak tidak rela untuk meninggal malam tekbiran. Dari awal bulan Ramadhan dia sudah beli baju baru, sepatu baru, pakaian dalam baru sudah beli kue lebaran, kalau di Jakarta bikin ketupan, tau-tau malam tekbiran meninggal. Harus dikuburkan besok setelah sholat Idul Fitri. Tidak ada yang mau. Ini jadi pembahasan kita. Kenapa umat Islam yang sudah zero dosanya, umat Islam Indonesia dan dia akan dimasukkan ke dalam sorga, tapi dia tidak mau mati malam tekbiran. itu pertanyaan harus kita jawab. Persis seperti ibu-ibu, ibu-ibu ini sekarang Alhamdulillah tempatnya berhadapan dengan saya sehingga saya bisa menikmati wajah ibu-ibu ini. Walaupun ibu-ibu kan perempuan juga kan. Mudah-mudahan tahun-tahun depan posisinya tidak seperti ini. Ibu-ibu ini ada di dalam hadis, hadis jihad sebetulnya. Jadi para sohabiah protes kepada Nabi Muhammad melalui Siti Aisyah. Nabi Muhammad apabila datang perang jihad selalu yang diajak kaum lelaki. Wanita tidak diajak. Laki-laki yang sakit, yang cacat, yang manula, anak-anak tidak. Tapi laki-laki yang mukalaf yang diajak perang. Dan tidak ada yang tidak ikut. Kalau ada yang tidak ikut, dia anggap desersi, dihukum. Sehat, laki-laki tidak ikut jihad, dihukum. Ada terjadi dalam perang tabuk itu, tiga orang sahabat dihukum. Sehingga dia mengikatkan badannya di tiang-tiang Masjid Nabi. Maka perempuan tidak pernah diajak jihad, padahal mati di dalam perang jihad, visabilah mati syahid. Mati syahid, mati yang paling mulia dari semua peristiwa kematian. Maka diutuslah Siti Aisyah oleh para sahabiah bertanya, Ya Rasulullah, hal ala nisa ijihadun, Ya Rasulullah, apakah wanita-wanita juga diwajibkan perang? Nabi menjawab dengan bijak dan sedikit diplomatis, na'am. Ya, maka terkagetlah Siti Aisyah, tetapi diteruskan dengan na'am. Jihadun la kita la fih. Jihad yang tidak ada peperangan di situ, tidak ada pertempuran, tidak ada perkelahian, tidak ada pembunuhan. Dilengkapi lagi hadisnya dengan al-hajju wal-umrah. Ibadah haji dan umrah. Berdasarkan hadis ini, gembiralah semua sahabat, perempuan, bahwa dia tidak perlu berangkat ibadah jihad, visabilillah, tidak perlu angkat senjata, tapi cukup kalau ingin dapat pahala syahid dengan ibadah umrah dan naik haji. Pertanyaannya adalah, mirip dengan malam takbiran tadi, kebanyakan ibu-ibu yang naik haji dan umrah itu doanya adalah Ya Allah berikanlah kami keselamatan, kelancaran, kemudahan dalam ibadah haji dan pulangkanlah kami ke negeri kami dengan segar, bugar, sehat, walafiat. Jadi doanya tidak mau mati di tanah suci. Padahal kalau ibu-ibu naik haji kemudian mati ketika wukuf di Arafah, mati ketika mabit di Mina akan mendapat pahala syahid. Subhanallah. Tapi ibu-ibu tidak ada yang mau untuk mati di Mekah. Selalu ingin sehat, walafiat dan kembali pulang ke tanah air dengan segar bugar. Nah begitu juga kita tidak mau mati malam takbiran. Menurut analisis saya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah karena umat Islam Indonesia masih cinta kepada manisan dunia. Hubud dunia wakarohiatul ma'ud. Cinta senang suka terhadap manisnya dunia ini. Itu yang pertama. Sehingga walaupun dia sudah tahu bahwa dia akan masuk sorga mati mendapatkan Allah tetap dia tidak mau mati. karena masih senang kepada dunia. Kemungkinan yang kedua adalah karena ibadah sahumnya tidak sempurna. Ibadah sahumnya cacat. Ibadah sahumnya cacat tidak imanan wahtisaban tidak itibak kepada sunnah. Nah ini yang perlu menjadi pembahasan kita secara spontan ini tentang apa betul ibadah umat islam Indonesia dalam sahum Ramadan tidak sempurna tidak sesuai dengan sunnah kurang sempurna secara pribadi mungkin ada satu dua orang sepuluh dua puluh orang yang baik yang etikaf sampai tidak tidur semalaman sampai akhir Ramadan baru setelah malam cepiran dia pulang ke rumah ada tetapi itu tidak banyak jamaah sekalian soal dunia saya kira tidak perlu dibahas lagi di depan jamaah MTA ini walaupun banyak ayat Quran yang menggambarkan betapa rendahnya nilai dunia dibandingkan dengan akhirat dunia itu yang kita impi-impikan ingin jadi orang kaya ingin jadi penguasa ingin jadi orang terkenal orang populer ingin menjadi orang yang paling berilmu dan sebagainya itu ternyata kalau dibandingkan dengan akhirat ulama mengatakan ibarat sebutir pasir di tengah-tengah gurun sahara sebutir pasir yang tidak bisa kita ambil di tengah-tengah gurun sahara sebutir pasir itu dunia gurun sahara itu akhirat atau ibarat setetes air di tengah lautan samudera setetes air adalah dunia lautan samudera adalah akhirat nah ini kurang kita sadari kalau kita sudah berhadapan dengan manisan dunia dari sisi waktu dunia itu paling kita umur 63 tahun kalau mencontoh Rasulullah tetapi akhirat tidak terbasar tidak terbatas kholidina fiha abadah selama-lamanya tidak ada titik akhir namanya yaumul akhir tidak ada titik akhir tapi dunia ini cuma 60 tahun 63 tahun bapak ibu sekalian saya di bulan ramadhan kalau gak salah kemarin di akhir bulan agustus ada ahli astronomi yang bercerita bahwa terjadi satu ledakan di galaksi galaksi di di langit ledakan itu luar biasa sangat dasar sehingga terpantau oleh teleskop para astronom dunia dan mereka mendiskusikan antar negara ahli-ahli astronom sedunia ini antara tanggal 8 Agustus sampai dengan tanggal 28 Agustus 24-25 Agustus dikasih lihat di layar TV itu galaksi yang meledak ya terang kemudian redup-redup gelap-gelap kemudian hilang kemudian presenter atau MC moderator yang ada di TV itu pegawai TV itu bertanya kepada astronom yang dari Lapan ini yang diwawancarai bagaimana katanya galaksi ini yang terdekat dengan dunia dengan bumi terdekat dengan bumi bagaimana akan membawa efek negatif tidak berbahaya tidak untuk bumi ini yang mengejutkan saya astronom itu menjawab oh tidak tidak berbahaya karena kejadian ledakan galaksi itu adalah 21 juta tahun yang lalu tetapi kelihatannya baru sekarang bulan Agustus kemarin karena perjalanan cahaya dari galaksi itu ke muka bumi ini selama 21 juta tahun kecepatan cahaya padahal satu detik kecepatan cahaya itu beberapa puluh kilometer satu menit itu 200 kilometer lebih lebih cepat daripada kecepatan suara suara itu 200 kilometer per detik apa per menit nah jadi tidak berbahaya untuk bumi dan ternyata bumi sampai sekarang masih masih utuh ini yang menjadikan saya sadar kalau gitu bumi kita ini diciptakan puluhan juta mungkin ratusan juta tahun yang lalu sementara umur kita cuma 63 tahun sedangkan akhirat tidak ada batas akhirnya tidak ada kiamatnya kiamat itu untuk dunia maka sudah pasti wajib kita mengimani bahwa dunia itu ibarat sebutir pasir di tengah gurun sahara dan setetes air di tengah lautan samudera ayatnya bajak antara lain yang berbunyi Allah perintahkan kita untuk mencari akhirat bagaimana soal dunia dunia itu sekedar jangan lupa saja tapi jangan lupa bagian kamu di dunia artinya apa yang penting itu akhirat baru dunia kalau mau kalau tidak lupa lupa mencari dunia tidak apa-apa kemudian ada ayat lain yang lebih tegas lagi walal akhiratu khairullah kaminal ula ula disini maksudnya dunia dan akhirat itu lebih baik lebih sempurna lebih istimewa daripada kehidupan dunia bahkan ayat lain mengatakan wamalah hayatu dunia illa mata ul gurur dunia ini kehidupan dunia ini tidak lain adalah hanya kenikmatan yang yang palsu yang menipu yang fatamorgana bahwa bapak dan ibu ibu sekalian umat islam indonesia saya tidak bicara di luar ini di depan mata kita ini kan banyak orang-orang yang punya uang ratusan miliar seperti gayus tambunan misalnya sekarang gayus tambunan di dalam tahanan di dalam penjara apa nikmatnya punya uang ratusan miliar tapi hidupnya di dalam penjara dan yang lain-lain yang seperti gayus tambunan itu ya sudah bukan menjadi rahasia lagi misalnya saudara kita Nazaruddin namanya kan sangat islami itu Nazaruddin Nazaruddin sehingga banyak teman-teman saya mulai sekarang bertanya kepada saya Ustadz Ustadz kan ketua MUI sekarang ini masih boleh gak kita melakukan ibadah nazar boleh gak saya nazar kalau saya sembuh daripada penyakit saya memotong kambing kenapa itu Nazaruddin kan sudah ditangkep itu joke nya saja biasa SMA suka beredar kayak begitu nah apa artinya beliau punya harta ratusan miliar tetapi sangat hinda menjadi pembicaraan orang keluarganya malu dan lain sebagainya maka dunia itu betul-betul mata ul-kurur fata morgana yang menipu padahal akhirat itu jauh lebih mahal lebih mulia daripada dunia saya mendapat satu filosofi satu moto hidup dari kiai saya sebelum saya nyantri di gontor pada tahun lima puluhan ada kiai besar asli betawi kiai haji abdullah syafi'i setiap ceramah bercerita tentang dunia dan akhirat mengatakan tanam padi rumput ikut tanam rumput padi luput apa maksudnya ini sampai ada tetangga saya yang menulis di bawah lukisan kalimat itu itu kalimat asli dari almarhum kiai haji abdullah syafi'i tanam padi rumput ikut maksudnya kalau kita tanam padi rumput ikut tumbuh seringkali rumputnya lebih subur daripada padinya sehingga rumputnya harus dibersihkan tapi kalau kita tanam rumput walaupun rumput mahal seperti lapangan golf tidak akan pernah tumbuh padi tanam padi rumput ikut tanam rumput padi luput nah padi itu ibarat akhirat rumput itu ibarat dunia kalau kita tanam akhirat kita cari akhirat dunia ikut kita dapat pribadi saya saya punya saudara ada sembilan satu-satunya yang disekolahkan agama saya sekolahkan akhirat saya yaitu ke pesantren madrasa ibtidaiya terus ke pesantren di jawa timur dari pesantren terus ke medinah pulang dari medinah aktif di bidang dakwah sementara saudara-saudara saya sekolahnya sekolah dunia ada yang ekonomi ada yang teknik ada yang penerbangan dan lain sebagainya kenyataannya kehidupan dunia mereka dengan kehidupan dunia saya saya lebih gampang lebih mudah naik haji saya tiap tahun bahkan ada saudara saya yang belum naik haji padahal dia apoteker gak mampu naik haji saya naik haji bisa tiap tahun asal mau saja bahkan pulang haji bukan habis uang malah saya dikasih uang ya subhanallah orang cari akhirat ini uang itu dunia rumput itu dunia itu ikut saya tanam padi rumputnya ikut dunia ikut saya tidak punya kantor tidak punya gaji yang resmi tetapi alhamdulillah rumah saya dua tingkat walaupun tingkat yang kedua belum jadi-jadi saya tidak punya mobil tapi saya bisa pakai dua mobil satu mobil dinas pesantren yang satu mobil dinas dari MUI kalau mobil saya rusak yang bayar MUI bagaimana dengan ikmat itu jadi orang akhirat orang akhirat yang hidup di dunia mobil kita rusak yang bayar MUI saya hanya bayar bensin saja begitu juga mobil pesantren saya bisa pakai kalau mobil MUI rusak saya pakai mobil pesantren mobil pesantren rusak pakai mobil MUI saya kemarin bersama orang MTA ke Darun Najah saya punya acara di Surabaya harus naik pesawat kemudian KIAI Darun Najah mengatakan Pak KIA harus hadir ini Pak KIA nanti kasih sambutan di sana ya tapi saya kan gak bisa beli tiket beli tiket dong serta-merta langsung dibelikan tiket ke Surabaya artinya saya tidak punya dunia tapi saya bisa terbang ke Surabaya anak saya tujuh kawin sudah dua kali mau tiga kali tapi takwa takut sama yang tua kan puasanya sudah Pak jadi takwanya hasil puasa itu saya puasa saya takwa takut sama yang tua kalau mau mau saya walaupun sudah 64 tahun juga Nabi Suhaib kan 80 tahun masih punya anak tapi takut sama yang tua jadi saya rasakan Alhamdulillah hidup saya ini cukup anak saya tujuh semuanya sekolah bisa kuliah anak yang saya yang ketiga kuliah di Medina gratis dapat beasiswa besar tiap tahun dapat tiket pulang sekarang meneruskan lagi ke Medina S2 ketika dia lulus mumtas dapat hadiah 2000 real subhanallah tiap tahun bisa naik haji umroh kapan mau mau kerodoh setiap saat karena memang di Medina kawin kemarin bulan sahabat dapat anak jenderal mayor jenderal yang masih aktif nah itu ada sedikit cerita karena waktu cukup ini ketika saya melamar hitbah membicarakan tentang walimah saya katakan Pak jenderal saya minta walimah anak kita dilakukan secara sari maksudnya apa Pak kiai ya dipisah laki dan perempuan laki tidak boleh salaman dengan pengantin wanita tamu wanita tidak boleh salaman dengan pengantin laki kaget dia bagaimana caranya caranya saya bilang kita bikin sekat pisah dan sebagainya kita atur maka dia setuju karena saya dalam hati sudah mau mengancam kalau anak saya dipestakan tanpa dipisah saya tidak mau datang sebagai besar wah dalam hati terpaksa mayor jenderal TNI yang masih aktif tunduk kepada ketua MUI jabatan akhirat ini kan ketua MUI tidak punya pestol kan jenderal punya pestol banyak maka walimah pesta kawin anak saya yang diadakan oleh mayor jenderal tersebut di gedung aula yang megah dan mewah di aula sudirman di jalan saharjo yang hadir kasat yang akhir jenderal dan sebagainya macet penuh dan dipisah laki dan perempuan dipisah makannya dipisah barisannya masuk dipisah sampai ada seorang kolonel masuk di lintasan wanita dikejar oleh panitia hormat mohon izin bapak salah masuk bapak harus kembali ke belakang kolonel itu kembali ke belakang karena ikut barisan wanita kembali ke laki-laki cuma ada letnan jenderal di atasan beliau ini ketika tahu dipisah begitu beliau kasih komentar eh emangnya ini pengajian ini kan pesan kawin kok pengajian pakai dipisah tapi pesan saya diam saja bahkan setelah selesai para tentara tersebut berbicara wah ini sepanjang sejarah TNI di Indonesia belum pernah terjadi mayor jenderal mengadakan walimah sangat islami panitianya jilbab semua keluarga apalagi kemudian dipisah laki dan perempuan ini belum pernah terjadi luar biasa mudah-mudahan mayor jenderal yang lain jenderalnya juga begitu bahwa walimah ini adalah bagian daripada yang tidak bisa dipisahkan dari akad nikah dan nikah adalah ibadah yang sangat sakral jangan sampai walimah itu merusak nikah kita minta mawadda warah mawasakina minta magfiro minta keberkahan dalam acara walimah berdoa tapi bagaimana Allah bisa kabulkan kalau dalam acara walimah itu melanggar syariah maka ketika undangan saya bikin saya kirim kepada teman-teman yang mau diundang di tempat saya di belakang kartu undangan saya tuliskan beberapa dalil ayat hadis dan kaul ulama yang bisa biasa dilanggar oleh umat islam pada saat pesta kawin malimah seperti hadis yang melarang minum berdiri hadis yang melarang makan dan minum pakai tangan kiri hadis yang melarang laki-laki dan perempuan untuk campur aduk hadis yang dan ayat yang melarang membuka aurat musik dan lain sebagainya nah ini sedikit tentang pentingnya kita bertakwa dan kita tidak perlu rendah diri kepada orang-orang lain bahwa ketakwaan itu menjadikan kita lebih mulia di dunia dan di akhirat kalau kita selalu berdoa robba na'ati na'fi dunia hasanah wafil akhiratnya hasanah ya tidak mungkin kita mendapatkan hasanah di akhirat kalau tidak hasanah di dunia dan tidak mungkin bisa mendapatkan hasanah di dunia tanpa mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah seperti yang disampaikan oleh Ustaz Sukino tadi dalam cara maha beliau atau dalam sambutan beliau jangan maha sekalian mari kita coba lihat apa betul sawam umat Islam Indonesia ini cacat dari sisi kacamata ibadah ibadah itu kan harus sesuai dengan sunnah ya saya dapat temuan antara lain yang pertama adalah di dalam bulan Ramadan istri-istri kita anak-anak kita di siang hari keluar rumah ke pasar ke kantor ke mal-mal tidak menggunakan busana syariah atau membuka aurot kalau wanita muslimah keluar ke jalanan keluar ke pasar ke tempat umum tidak memakai kerudung itu artinya membuka aurot karena kepala bagian daripada aurot kalau anak saya mau kuliah perempuan ketika pamit sama saya paling dulu saya lihat kakinya kalau enggak pakai kaos kaki eh kaos kaki kaos kaki kaos kaki itu aurot artinya kalau sudah menutup kepala sudah pakai baju yang menutup aurot tapi tidak pakai kaos kaki sama juga membuka aurot sebagian aurotnya masih terbuka nah di bulan Ramadan kita bisa saksikan bahwa wanita-wanita muslimah istri kita anak gadis kita keluar rumah di siang hari sedang puasa tidak menutup aurot artinya apa ibadah puasanya tidak sempurna tidak benar tidak betul tidak sesuai dengan sunnah karena ibadah puasa itu sama dengan ibadah sholat kalau sholat kita sadar menutup aurot kenapa ibadah puasa kita tidak menutup aurot ya kalau kita sedang sholat aurot kita terbuka kita pegang sarung kita ini supaya jangan batal sholat kita maka sebenarnya orang ibadah sholat dia tidak menutup aurot baik laki-laki pun wanita ibadah sholat seperti yang dikatakan hadis hanya mendapatkan rasa lapar dan haus bapak ibu sekalian silahkan tinggal di Saudi Arabia jangan di Mekah Medina saja di Jeddah di Zohron di Riyad TKI-TKI bisa tahu di bulan Ramadan tidak ada wanita yang keluar rumah apalagi masuk masjid tanpa menutup aurot pakaiannya sudah menutup aurot sehingga kalau mereka mau sholat tidak perlu memakai baju sholat pakai telekung pakai mukena karena bajunya itu sudah berfungsi sebagai telekung atau mukena yang menutup aurot secara sempurna ini temuan pertama cacatnya ibadah Ramadan umat Islam Indonesia temuan yang kedua di bulan Ramadan di siang hari saya melihat sendiri bahkan tetangga saya buka warung nasi warung makanan tanpa dikasih hijab tanpa dikasih gorden tanpa dikasih kre yang menjual muslim yang makan muslim ada di lingkungan umat Islam ketua RT-nya muslim RW-nya muslim kelurahnya muslim daerah muslim tapi siang-siang hari penuh warung itu orang makan merokok minum ketawa-ketawa dan lain sebagainya dan saya liwat di warung itu melihat sendiri karena warungnya di depan rumah saya ini tanda atau ciri bahwa umat Islam Indonesia boro-boro melakukan ibadah Ramadan secara sempurna lengkap menghormati bulan Ramadan saja tidak temuan yang ketiga ketika saya ngantor di kantor pusat MUI jalan proklamasi 51 setelah sholat asar ternyata ada suara musik masuk ke ruang saya padahal ruang saya ruang AC dengela tertutup semua tertutup tapi suara musik masuk begitu keras musik barat lagi saya telepon ke resepsionis di bawah saya tanya itu ada orang main musik dimana itu kok bulan puasa siang hari kok pakai musik dijawab itu Pak Kiai di depan gedong pola ada TV yang menjadi sponsor atau sponsor yang menyiapkan televisi mengundang konser musik untuk dalam rangka orang Sunda bilang ngabuburit menunggu datangnya waktu buka puasa Bagrib subhanallah bukan subhanallah audzubillah maazallah umat islam puasa mau buka puasa nunggunya pakai musik musiknya musik ada dangdut musik pop yang nyanyi joget-joget tidak memakai aurot tidak pakai apa-apa pakaian yang ketat dan yang nonton juga duduknya laki-perempuan laki-perempuan kemudian mereka ikut goyang mengikuti alunan musik dan nyanyian itu jangan-jangan ini adalah proyek yahudi dalam rangka merusak akidah dan ibadah islam dari dalam itu temuan yang ketiga yang menjadikan cacat ibadah sama meromboran umat islam yang keempat umat islam indonesia masih kebanyakan mengutamakan yang sunnah daripada yang fardu padahal seikh ulama kontemporai Yusuf Kordowi menulis satu buku yang judulnya prioritas fikih prioritas fikul awlawiat fikih prioritas di dalam buku tersebut beliau sebutkan wajib umat islam mengutamakan memprioritaskan yang fardu daripada yang sunnah tetapi kenyataannya di bulan ramadhan kalau ada orang keluar rumah setelah maghrib memakai baju takwa memakai peci pakai sarung kita tanya mau kemana pak saya mau taraweh di bulan lain tidak pernah dia keluar maghrib memakai baju takwa setelah maghrib mau taraweh taraweh di mana taraweh di musjid itu artinya apa artinya umat islam indonesia masih mementingkan solat taraweh daripada solat isya maghrib subuh zohor asar berjamaah di musjid nah ini jadi mengutamakan yang sunnah daripada yang fardu padahal rasulullah rasulullah dalam hal solat taraweh hanya tiga kali dalam sebulan ramadhan solat di musjid sisanya di rumah solat sendiri baru zaman khalifah Umar Ibn Khattab solat taraweh itu berjamaah di musjid dan ini boleh kita ikuti karena Umar adalah khalifah karena ada hadis yang mengatakan alaikum bisunnati wa sunnati khulafai al-mahdihi namib-ba'di ikuti sunnahku dan ikutilah sunnah khalifah khalifah aku yang mendapatkan hidayat sesudah aku artinya ketika solat subuh sepi di bulan puasa solat subuh cuma satu sob dua sob tapi ketika taraweh penuh solat maghrib sepi saya pernah berkunjung ke pesantaran saya di Sukabumi tengah jalan maghrib saya mampir di terminal pembensin saya buka di situ saya tanya sama pegawai pembensin dimana ada masjid saya mau solat maghrib pembensin bilang itu pak masjid itu azannya kedengaran cuma dua rumah dari sini kemudian saya selesai buka puasa saya langsung ke masjid itu wallahi tallahi billahi tidak saya temukan satu orang pun di dalam masjid itu untuk solat maghrib padahal ada azan tidak ada bekas orang berhudu karena lantai tempat hudunya kering tidak ada sendal di depan pintu saya yang buka sendiri sampai saya cari-cari mana pintu masuknya saya hanya berjamah dengan supir saya berdua solat maghrib jadi bagaimana itu ada azan tadi boleh jadi saya pikir yang azan itu belum buka puasa dia azan di masjid setelah azan dia pulang ke rumah takjilan di rumah setelah takjilan nasi sudah tersedia makan nasi setelah makan nasi ada kopi ngopi dulu setelah ngopi ada rokok ngerokok dulu setelah ngerokok wah ini pasti solat maghrib sudah bubar kalau ada maka dia solat maghrib di rumah ini satu kejadian atau pekerjaan di bulan ramadhan yang yukholifus sunnah bertentangan dengan sunnah karena di bulan ramadhan kita harus ihya ramadhan bil ibadah menghidupkan bulan ramadhan tandangan ibadah kemana ke masjid kalau bapak ibu umroh di bulan ramadhan setengah jam sebelum azan maghrib masjid mekah penuh kita susah cari tempat masjid medinah penuh berapa kapasitas masjid medinah 800 ribu musolian kalau ada masjid disini yang jumlahnya cukup 100 ribu orang masjid medinah berarti 800 masjid dijadikan satu dibongkar temboknya itulah masjid medinah penuh pak setengah jam sebelum maghrib sudah penuh apalagi asuril awakhir mereka buka puasa di dalam masjid takjilan dua menit setelah takjilan langsung komat maka solat maghrib bludak sampai keluar luar masjid medinah dan masjid mekah masjid mekah kapasitasnya 2 juta orang jamaah saya pernah asul awakhir di mekah umroh pada saat idul fitri subuhnya saya pulang dulu ke rumah mau mandi mau berudu dan sebagainya sarapan dulu balik lagi mau solat idul fitri setengah kilometer dari tembok masjid mekah sudah tidak bisa jalan di tengah jalan maka solat didirikan saya masih berada di jalanan tanjakan masjid haram mekah tidak kelihatan yang kelihatan cuma menaranya maka kita solat menghadap menara bukan menghadap kaabah saya mendapat tempat di pinggir jalan dekat tempat sampah artinya apa ketika solat idul fitri di masjid mekah jamaannya tiga juta orang dengan satu imam tiga juta orang dengan satu imam masjidnya kapasitasnya dua juta orang dengan halaman jalan-jalan raya emper-emper toko menjadi tiga juta orang itu penuh nah kita ketika bulan puasa kosong masjid-masjid kita ini juga catatan temuan yang menjadikan ibadah ramadhan kita cacat mestinya ibadah ramadhan kita kita meramaikan masjid tajilan di masjid ibadah jamaah isra subuh zohor asar di masjid pak bupati temuan kelima semalam suntuk di bulan ramadhan kebanyakan umat islam kusyuk menonton acara tv padahal yang disajikan oleh televisi lawakan-lawakan yang tidak bermutu yang konyol kadang-kadang pelawaknya laki-laki pakai baju wanita ini haram pelawak laki-laki menggunakan baju wanita berperilaku seolah-olah wanita agar orang tertawa itu haram hukumnya hadisnya jelas hadisnya soheh Allah melanak perempuan yang berpora-pora jadi laki-laki dan laki-laki yang berpora-pora menjadi wanita itu disajikan kita senang ketawa kemudian ngantuk baru tidur malam kita hanya memenuhi selera tv padahal tv itu ada manfaatnya banyak madorotnya manfaatnya banyak ilmu pengetahuan pemberitaan tapi madorotnya juga banyak antara lain bisa merusak akidah ibadah umat islam manfaatnya tv itu dikatakan to inform memberikan informasi manfaatnya kedua to educate mendidik masyarakat tapi saya lihat ada madorot yang lebih berbesar daripada manfaatnya yaitu to destroy tv buddha sekali untuk merusak merusak umat akhlaknya moranya dan sebagainya kalau misalnya acara wawancara diadakan pada jam setengah enam maghrib diteruskan wawancara itu saya pernah menyaksikan ketua dpr ya dan juga tokoh-tokoh partai islam diskusi di tv wak sudah maghrib diskusi masih terus saya jamah ke masjid pulang masih terus berarti kapan ini tokoh islam sholat maghribnya kalau acaranya pada waktu itu televisi menjalankan fungsinya to destroy merusak penemuan yang keenam ya saya pribadi menemukan tradisi tokoh-tokoh pejabat-pejabat penguasa pengusaha mengadakan acara undangan buka puasa di rumahnya masing-masing menjadi tradisi undangan dengan dicetak makanannya pesan dari catering pasang tenda dengan hiasan kadang-kadang ada hiasan dari es yang diukir-ukir sebagai dekorasi orang berkumpul semenjak jam 5 kemudian takjilan dengan makanan yang mewah aneka ragam kemudian sholat maghrib di rumah dan sholat terawih juga di rumah setelah itu baru bubar apa ini maksudnya saya catat disini sebagai temuan yang merusak ibadah puasa bahwa kita diharuskan sholat jamah di masjid tetapi karena diundang buka puasa di rumah orang kaya atau rumah pejabat kita jadi sholat maghribnya di rumah orang kaya itu tidak ada sunnahnya kalau kita sengaja membuat sholat jamah tidak ke masjid tapi ke suatu tempat yang bukan masjid maka ketika saya mengadakan buka puasa mengundang orang takjilan di rumah tapi maghrib di masjid berjamah balik lagi ke rumah makan di rumah makan besar setelah makan balik lagi ke masjid sholat isa berjamah setelah sholat isa berjamah kembali lagi ke rumah saya baru ceramah sampai jam 9 itu yang saya adakan acara mengundang buka puasa tapi ketika seorang pengusaha besar mengundang saya menjadi penceramah buka puasa saya bilang coba ada masjid gak dekat rumah salat maghrib berjamah di masjid salat isa berjamah di masjid salat traweh tidak usah jamah di masjid boleh salat di rumah masing-masing ceramahnya setelah salat isa di rumah anda tapi dia tidak mau waduh susah pak kiai bagaimana ini bagaimana itu ya okelah kalau begitu saya datang ceramah tapi saya salat maghribnya di masjid salat isa di masjid setelah itu baru saya datang untuk ceramah di rumah itu temuan yang ke enam bahwa sebetulnya tradisi mengundang buka puasa itu tidak ada contohnya taul adanya oleh rasuluh dan oleh sahabat dan salafus solehin memang ada hadis yang mengatakan siapa yang memberikan makanan untuk berbuka puasa seorang yang puasa mendapat pahala sebesar pahala orang yang puasa itu tapi bukan mengundang buka puasa apalagi yang diundang orang-orang yang mampu orang miskin tidak pernah tersentuh oleh undangan itu sementara semangat ibadah puasa adalah semangat yang menjembatani rasa yang dirasakan adalah orang miskin yang tidak pernah makan pakai daging kita tiap hari pakai daging itu kita mestinya berpikir yang diundang buka puasa itu adalah umat islam yang miskin atau supaya lebih sempurna lebih nyunah lebih ikhlas lebih ada pahalanya meyakinkan bikin makanan mau undang buka puasa berapa 200 200 porsi nasi kotak kirim ke masjid masjid yang memberikan kepada fakir miskin yang ada di sekitar masjid pahala tidak akan ketukar tidak perlu diumumkan itu yang mestinya kita lakukan terima kasih telah menonton